Mau, mau, ku tak sanggup, ku tak melalui Kalau begitu, mau, kau cari sejauh penggantimu Gue tadi iklan, gue pikir-pikir, si COVID gue bikinin album aja ya Apa judulnya? Bisa nyanyi kagak? Apa? Pit, lo bisa nyanyi gak Pit? Bisa, kayaknya diramain ya? Lagu apa yang lo demen lo nyanyiin? Lagu apa, terserah bebas, lagu apa? Bilang bisa, mumpung mau dibikinin lagu sama Aigun Jawab, lagu apa yang lo demen lo nyanyiin? Terserah bebas, lagu apa? Lagu apa yang lo demen sekarang? Terong, terong, terong dicabein Lagu apa yang lagi dengerin? Terserah lagu apa? Lagu Jawa, lagu Ayo nyanyi, lo kenapa sih buri, gimana sih garuk-garuk? Biasanya nyanyi lagu apa? Ayo nyanyi Wali, wali Bukan Apa? Lagu apa? Wali murid, bukan Guru BP Balonku ya, balonku ya Balonku ya Balonku coba Balonku Balonku coba, yuk Balonku 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 Adik-adik Itulah tadi persembahan dari Covid Semoga adik-adik yang ada di rumah Kak Igun berpesan semoga happy ya Karena besok kita akan masuk ke weekend Covid mau ngomong apa untuk adik-adik yang ada di rumah Covid Jangan balik rumah mantan Di rumah AJ Kalau nggak punya lagi maskeratnya mandul Ya udah Ya udah ya Bener apa? Ini sekarang yang udah ditunggu-tunggu nih ya Untuk datang ke Brons Maknya Covid Apa? Maknya Covid Bukan Kita panggil audah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih keke. Oh maaf ya ya makasih. Sama-sama. Apa tadi? Rekamannya dimana? Rekamannya ada di cafe. 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 Itu di cafe biasa bukan di studio? Bukan. Karena aku pengennya yang selesananya beda gitu loh. Itu syuting iklannya kali, syuting video clipnya di cafe. Pas masuk suara kamu. Rekamannya dimana? Rekamannya dimana? Studionya di... Ada lah deket rumah. Oh di kampung kamu? Awalnya aku itu main apa? Gitar? Gitar? Kenterung? Kenterung? Nyanyi? Iya. Terus aku kan suka bikin kata-kata. Terus habis itu ya udah aku bikin kata-kata aja aku buat lagu. Oh. Tapi itu aku terus dibenerin kata-katanya misalnya ada yang salah dibenerin. Yang dibenerin kata-kata nadanya gak dibenerin pas lagi rekaman? Terus untuk arasmennya ada dari itunya studionya. Oh dari studionya. Berarti lagu itu ciptaan oleh KKI ya? Iya. Saking suksesnya lagu itu bahkan banyak sekali artis-artis yang membuat... Cover. Kita punya tayangan kompilasi artis-artis cover lagunya KKI. Kita lihat ini dia. Semua cinta yang kamu berikan ternyata hanya settingan. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak mau. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Aku bukan bonekamu. Oke. KKI suka nontonin gak sih kalau ada teman-teman artis yang cover lagunya KKI? Serius, serius aku gak nyangka loh. Masa? Gak nyangka loh bakalan ada yang cover dan yang cover itu Kak Kevin Yulis ya KK? Apri Lio. Apri Lio. Apri Lio, ya sorry. Itu seneng banget. Aku tuh dari dulu ngefans sama Fiera itu lagu-lagunya itu bagus-bagus loh. Tapi aku gak bisa nyanyiin. Iya. Tapi kan sekarang Kevin malah yang cover lagu kamu kan? Iya Alhamdulillah aku kaget loh. Pas kagetnya gimana ekspresi pas kaget tau? Pas satu teman-teman aku kan bilang. Kedengaran, gak kedengeran. Tapi Kak Kevin itu apa namanya? Nge DM? Apa nelfon? Bukan itu apa namanya? Nge cover. Nge cover. Nge cover lagu aku. Terus seneng banget aku mau chat DM Kak Kevin. Eh ternyata Kak Kevin udah DM duluan. Aku lupa gak baca. Bukan lupa gak ngerti. Oke kita tanya langsung. Kevin kenapa sampe Mal? Dia mah gak ngerti kali. Malu barusan nelfon suruh ngangetin jemuran loh. Masya Allah. Oke jadi kayak gitu ya. Tapi dari semua tadi orang-orang yang pada cover tadi ada siapa? Danang. Danang. Danang ada. Meldy. Ada. Meldy. Sama siapa? Meldy. 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 Siapa yang kamu paling suka? Kak Kevin. Kevin ya? Iya aku. Kayaknya dia gak suka sama Meldy kayaknya ya. Iya kayaknya ya. Kayaknya dia gak suka sama Meldy ya kayaknya ya. Iya kan? Pernyata. Tapi aku pernah DM-an kok sama Kak Meldy. Pernah DM sama Kak Meldy. DM-an? Iya pernah di DM kayak gitu terus aku bales. Oh izin mau cover. Aku lupa ya DM awal tuh apa ya. Pokoknya gitu. Oh iya iya iya. Oke oke. Jadi. Sekarang ini. Apa. Wendy. Itu dipanggil tante lo. Oke. Ini kita mau reka adegan saat keke bangun tidur dan tau kalau videonya trending. Wah. Aku mau lihat ekspresinya. Ya. Apanya? Waktu kamu tidur. Iya. Pas bangun kan tiba-tiba video kamu trending. Nyangkutnya mau dimana Wen? Nah ini bisa bisa. Biar lebih aman ya. Maaf pegang. Aneh-aneh aja. Kan tutup bukanya bercanda Neng ya. Bercanda. Masih lucu aman kok ini masih lucu ya. Oke yuk reka adegan yuk. Reka adegan yuk. Di sini keke bangun tidur. Reka tidur di kamarnya keke. Oh. Reka tidur di kamarnya. Reka tidur di kamarnya. Oke. Hahaha. Ceritanya. Kamarnya kecil ya ternyata. Iya. Yang dibandingin sama kamar kamu ya jauh lah. Kamar. Aku gak suka-suka. Ceritin dulu. Gerundok kayak gigu. Gue takut coput nih baterainya gak? Iya terus. Kamera roll. Tidur lah. Udah pagi. Udah pagi ya. Udah pagi ya. Ah nonton HP nih. Mana tadi HPnya. Oh ini. Hah. Tengis satu ya Allah. Udah pagi. Makanannya cocok. Tapi kan kalau. Cok tangan. Kalau aku bilang. Gapada menghargai banget. Tau, pada diem duduk dong. Tapi kekei, tau gak sih banyak banget ya parodi-parodi atau yang ngaku ada kekei, 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 ternyata kekei, kawe, tau gak? Siapa? Ini aku punya tayangan ya. Aku punya tayangan ya, ini dia. Nurdin nyanyi dong, aku, coba musik ya. Aku bukan bonekamu yang bisa kau suruh-suruh, aku bukan bonekamu yang bisa kau suruh-suruh. Kekei bukan boneka, boneka, kekei bukan boneka, boneka, kekei bukan boneka, boneka. Ay, darlin, hampir. Wah, abang. Eh, keluarga lu gak malu ngeliat lu begini. Hah? Lu gak malu ya? Lu gak malu. Par. Maksud lu apa sih ini tema lu? Api, my darling. Lu mau minta tolong siapa? Kira-kira yang bakal bantuin lu siapa? Apa, kakak Man. Kalau begini malah kayak cucian kotor lu. Aku juga gak tahu apa salah aku. Ada yang bilang ke aku kalau itu karena repot dari Instagram. Repot. Ada repot. 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 Hidup lu repot. Oh, disiapin dulu. Udah siapin. Tepat. Tepat. Tapi mau party dimainin gitu ya. Terus? Mas Andi. Pepe. Ini apa sih saya? Pepe. Pepe. Ayo. Ayo. Turun, Nurdin. Turun, turun, turun. Ayo, Nurdin. Aku udah bilang waktu itu inget gak? Kan gak boleh kayak gitu. Lalu lu nyantuk kotor. Gak boleh kayak gitu dibercandain dia tuh. Dia sampe. Dia tadi sampe ngomong. Sepul tau kak. Kakak tuh ya. Aku tuh udah buat video susah-susah. Terus kakak parodiin kayak gitu. Apalagi waktu pingin Instagramnya kek. Terus lu kayak bercanda. Ya lu kan senang ya. Di Instagramnya kek. Kakek. 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 Aku mau pertanyaan kamu. Kakek. 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 Gak sama kayak gitu. Gak sama kayak bercandain kayak gitu. Lu kenapa sih? Karena memang lu kek berasal. Lu gak mau dikembarin banget sama keke. Iya aku disuruh. Lu tuh mirip tau. Lu ngomong gitu tuh. Lu pasti gitu yang paling lebih. Menurut aku tuh nyakitin ya kek. Yang dia ngambil. Ngambil tetes mata gitu. Lu nangis. Padahal kamu kan sedih bener kan. Kamu kan memang nangis beneran. Iya beneran loh padahal. Wah parah sih. Kalo aku menganggapnya tuh kayak. Kalo aku menganggapnya tuh kayak. Kalo aku menganggapnya kayak menghina ya. Iya. Itu reaksi. Reaksi ibu kamu gimana? Reaksi ibu kamu bahas nonton tayangan ini sedih kan? Iya takit lah pasti. Kakek. Maka. Bentar ya kek. Iya. Tang sini Tom. Mendingan lu bagi dulu Tom. Kayak orang pink. Sini aja. Sini. Sini. Dia mau becantin disuruh tuh. Dia marah. Dia marah. Ini gimana sih kok sampe. Ditetesin mata. Iya itu. Lu banget. Lu kayak becantin ya. Lu kayak gitu. Emang ini bener-bener serius. Emang ini bener-bener serius. Emang ini bener-bener serius. Nanti kalau misalnya aku polisiin gimana. Ayo. Mau di polisiin. Ya. Lu bisa ya kan. Coba duduk dulu deh duduk dulu coba. Coba duduk dulu duduk dulu coba. Kamu datang kesini sama manajemen gak? Kamu datang kesini sama manajemen. Sama mama. Sama mama. Ya pokoknya. Lu kalau mama juga. Mama. Mama tuh sengaja gak mau masuk kesini karena sakit hati bangun. Sabar deh lu. Emang bener. Lu bukan ngomborin. Emang bener-emangnya pernah kasih klarifikasi kalau dia sakit hati lu. Lu sama. Orang lu gini loh. Aku bukan. Kenapa lu kayak menghina orang. Iya. Aku menghina kan kayak gini. Kekeng kakek boneka gitu maksudnya. Enggak. Dia suka-suka dia dong mau jadi boneka mau jadi apa juga. Saya bener ditetesin itu parah banget loh. Parah itu udah kelewatan banget. Iya kelewatan-kelewatan. Gimana-gimana apapun aku disuruh. Aku disuruh netesin. Ya lu jangan malah. Pepe lu disuruh. Gak gimana. Gak boleh kayak gitu. Kekeng aku tanya. Aku tanya sama kamu. Kamu tersinggung gak? Tersinggung banget loh. Tanya ya tersinggung gak? Tersinggung banget loh. Tersinggung banget loh. Ya kamu gak ngomong ke aku sih. Enggak ngomong aku dulu. Padahal punya nomornya atau kontaknya ya. Enggak. Lu gak usah ikuti kutan. Oke gue denger kita. Ikuti kutan. Bukan salah aku katanya gitu. Oke. Bukan salah aku. Lu minta maaf Nur Din. Oke sekarang gini. Kalau seandainya dia bagaimana. Apakah kamu akan bawa ke jalur lukum. Udah terlanjur masuk. Udah terlanjur masuk. Orang. Seakan-akan sekarang lu netesin air mata itu bakalan bener-bener maaf sih. Sebentar ya. Sebentar aku mau klarifikasi. Apa? Jadi tuh aku udah keadegan. Jadi puna-puna aku gak bisa nangis. Aku mau kayak semuanya. Wah. Wah. Gak boleh. Itu kan hari serius. Gak boleh. 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 Gak boleh disini. Anakku. Namun jangan ngongporin. Bukan ngongporin dengan dia ngomong tadi. Semuanya sudah ngomong. Sabar ya. Gak boleh. Gak boleh. Gua aja ya nonton ya. Gua aja nonton pas lu pakai obat tetes segala mati. Iya kita jaring gak enak ya. Bentik gua bercanda ini. Gua aja nonton KEI aja gue bilang. Kagu melihat karya orang. Kalau kita tidak bisa melakukan kayak orang lain, jangan menghina karya orang lain. Jangan sirih, ku. Aku mau hina, sumpah aku mau gak hina. Nah kalau kayak gitu, hina mau hina, hina tau sampe tetes-tetes gitu. Aku tuh serius. Terus udah gitu lu kake baju, kekeh ini dikasih baju bekasan lu lagi. Itu dia yang tugas ke, bukan aku. Dikasih baju bekasan lu lagi, kekeh tadi gak mau pake lu. Gara-gara dia geli banget liat baju ini. Gak ada yang tugas, aku cuma disuruh aku, jadi suruh pakenya. Makanya kan ini sekarang orangnya tadi lu pikir mau bercandaan. Tapi pada saat tayangan tadi, kekeh ngomong begini. Langsung dia kebangkit lukanya. Kekeh ngomongin, kok di bercandain sih kayak gitu, kayak menghina aku gitu. Bukan, tapi itu kadegan gitu. Lu tadinya disininya kan ceritanya mau bercandaan lagi kan. Enggak, gak tau tuh aku disuruh juga. Disuruh tapi lu mau. Udah, betul. Gimana sih kakak ini? Udah minta maaf, minta maaf. Jangan bobo orang. Tuh dia tuh yang itu tuh. Jangan nyalain orang, lu minta maaf dari aku. Jangan nyalain orang. Nah lu pikir kita suruh baca begitu disuruh apa enggak? Tapi kan kita pilih-pilih yang mana yang layak untuk diperbincangkan, yang mana enggak. Ini dunia hiburan. Kalau minta maaf loh kayak. Maaf ya Kekeh gitu. Maafin ya Kekeh ya. Gak serius. Ini pada becah anda nih. Salah, malah. Minta maaf, minta maaf lu. Beneran. Oke Kekeh. Maaf ya Kekeh kemarin. Kau minta maaf nih gak serius banget sih. Gimana Kekeh. Jangan cengar cengar cengar. Jangan cengar cengar. Ini cengar cengar lho. Ya Kekeh kalau cuman nyanyi, niruin nyanyi gak apa-apalah. Tadi niruin nyanyi. Ini aduh marah loh. Terus yang di kolom-kolom. Ngeliat tayangan tadi. Apa pas Kekeh kemarin putus cinta? Aduh parah ini bingung nih. Ya tayangan tadi lah. Gila lebih parah dia dari sakit asli dia. Ya udah. Mas Andi ya. Harga diri ya Kekeh ya. Harga diri ya soalnya. Lu lebek soalnya. Kakak Nio. Kekeh, Kekeh akan tetep ke jalur hukum atau enggak? Ya tetep lah. Tetep. Mas Andi ya. Ya pokoknya kalau kayak begitu kita gak kucampur. Ntar kok yang izinin ke Mas Andi ke jalur hukum. Gue kemarin juga izin sama Mas Andi kok. Hmm. Ya. Ya mau gak mau party kalau orang udah ngomong gitu. Lu kalau gak mau ke jalur hukum jalur busway coba. Ya. Ya udah. Kekeh minta maaf. Tapi kok minta maafnya kayak gak ikhlas gitu loh. Ya aku ikhlas banget ini. Ya udah. Minta maaf ya Kekeh. Tapi minta maafnya gak sungkem atau kayak gimana. Ya minta maaf ya Kekeh. Ya gak boleh gitu juga kali. Aku disuruh sumpah demi apapun. Gigit aja kayak gigit. Sumpah aku demi apapun. Sumpah. Serius nih minta maaf. Serius ya. Mohon maaf. Jangan gitu lagi loh ya. Sebentar. Masih lama gak. Saya mau daftarin anak saya sekolah. Minta maaf ya. Ya udah. Minta maaf ya. Ya udah. Aku maafin tapi lain kali jangan gitu ya. Ya udah. Minta maaf ya. Hei hei hei. Lo jangan disini lo menang uber layangan lo. Sona lo. Oke Nurdin. Lain kali lo gak boleh gitu ya. Gak apa mau lagi demi apapun. Gak apa lagi. Bener ya. Bener ya. Kita ngomongannya. Gak apa lagi ya. Gak apa lagi ya. Karena sebenernya lo ngomong-ngomong. Lo ikhlas gak kerjanya. Ikhlas. 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 Ya udah. Karena sebenernya kita juga cuma ngerjain. Yeay. 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 Ya udah. Sekarang nyanyi. Sekarang nyanyi berdua. Sekarang nyanyi berdua. Sekarang nyanyi berdua. Enggak. Enggak. Bercanda. Ayo nyanyi sama penyanyi aslinya yuk. Keke. Kau belum pernah bilang kepada diriku Untuk memulai cita ini Tetapi setelah kita jalani Sampai jumpa di video selanjutnya